Intro Kita dari kabarinews.com Kabarinews.com Media Indonesia yang ada untuk komunitas Indonesia di Amerika Pertanyaannya bagaimana? Ya pertama kita dengan Donald Trump bersama-sama Pak Fadijon ini Dan anggota lain itu dalam rangka persahabatan sih ya Sebagai sahabat yang kita diundang Ya kita datang karena kita mengapresiasi lah Donald Trump Yang sudah investasi di Indonesia Dimana di Indonesia itu Donald Trump dengan pembangunan residencial Dengan ya khususnya di bintang 6 dan ini terbaik di Asia ya Dalam situasi yang terpuruk tentu ya saya sangat apresiasi Tapi bukan kita untuk mendukung Donald Trump Ini hanya ya sebagai sahabat lah gitu Sebagai sahabat Begitu banyak tokoh Amerika mengapa yang dipilih kalau Donald Trump? Jadi yang berinvestasi di Indonesia gimana? Yang berinvestasi siapa yang lain? Oh saya gak tau mungkin ada ya Itu aja Simple aja Yang berinvestasi di Indonesia ya Donald Trump As simple as that Banyak orang Indonesia yang gak setuju dengan apa Bapak memilih Donald Trump hadir di Trump Plaza dan ikut dalam Enggak juga Kampanye? Bukan kampanye Tidak ada kampanye ini belum masa kampanye Ini press conference Okay press conference ya Apapun apapun itu bentuknya Bukan apapun Beda itu antara press conference Dengan kampanye itu terminologi yang jauh berbeda Apalagi kalau ngerti politik Press conference itu bertemu dengan wartawan Kampanye itu melakukan satu campaigning Yang merupakan satu ajakan di dalam rangka untuk pemilihan umum Pemilihan umumnya belum jelas Candidasi-nya aja belum Candidasi-nya memang belum Udah ada dukungan Udah ada slogan Udah ada banner Sudah sudah di endorse belum oleh Partai Republik coba saya tanya Memang belum Cuman tapi kenapa kok yang justru dia yang dipilih gitu Pak? Tidak ada yang dipilih karena kita kenal Kalau kita kenal semua ya kita datang semua makan Kenapa kita networking kok? Oh berarti udah direncanakan begitu ya? Dengan apa? Enggak spontanitas aja Kalau spontanitas kok Bapak membawa apa dengan apa? Sudah bawa siap-siap dengan majalah time Untuk di tanah-tanah Baru hari itu saya beli Oh ya? Iya Oleh staff saya saya suruh beli saat itu juga Oke terus Untuk Pak Setia Novan Kalau Pak Fadli itu ya Biasa Biasa Saya Hampir semua Presiden Terus Sinping Terus Presiden-Presiden lain Selalu Mengadakan selfie dan tanda tangan Termasuk Presiden Jokowi sendiri Tanda tangan Karena mengahli Dalam perpustakaan Jadi biasa disitu juga Kita selama 30 menit juga kita Bersendaguro Foto Semua Enggak ada masalah Nah pertanyaan untuk Pak Pak Fadli Zon Ini ada apa namanya Apakah Anda Ada pemberitaan Di Jakarta Bahwa Anda akan diminta Untuk bersiap-siap Menghadap ke Bapak Prabowo Sebagai Enggak ada tuh Saya tadi malam Saya bicara dengan Pak Prabowo Enggak ada masalah Pak Prabowo bilang Go ahead Enggak ada masalah Lanjutkan Itu orang Melintir-melintir aja Pengennya begitu Terus Untuk Pak Setia Novan Ini kan Apa Acaranya kan Interparlementary Union Konferensinya Tiga hari Kok sampai dua minggu di Amerika Gimana ceritanya Agendanya apa saja Oh banyak Agenda di Amerika itu kan Kita Selain kita ketemu Ketua-ketua parlement Di dunia Kita saling bilateral Kita juga Tentu dengan diaspora Dengan para pengusaha-pengusaha Indonesia Kita Tentu ingin masuk-masukkan Karena situasi sekarang ini Kita harus memberikan Suatu hal-hal yang terbaik Buat Situasi para pengusaha-pengusaha kita Memberi keyakinan Dan kita juga Ketemu ketua parlement Nanti di Washington DC Jadi ini Kita jadwal yang sangat penuh sekali Kira-kira apa yang ingin dicapai Kira-kira Pak Dengan jadwal Jadwal yang Bapak bilang Sangat padat Ya kita harus memang itu tugas negara Tugas negara itu sudah Dierain sudah lama Melalui proses Yang sangat panjang Jadi itu sudah diatur Sedemikian Rupa Terus nanti bicara lagi Di Usindo Jadi Memang ini terjadwal Jadi bukan untuk main-main Kekayaannya kan cukup panjang Karena Kita juga menghemat Waktu juga Dan Tempat Dan sebagainya Jadi IPU itu yang pertama Kemudian Ketemu dengan masyarakat Indonesia Di LA Dan San Francisco Juga ada pertemuan dengan beberapa Perusahaan Companies Maupun apa ya Yang terkait dengan Networking Dan yang terakhir tentu Di Washington DC Karena pertemuan dengan Yusindo dan Ketua Parlemen Amerika ya Speaker of the House Bonner Sudah pasti Direcarakan Akan bicara dengan Speaker Bonner Sudah pasti Sudah pasti Iya Baru saja saya baca berita Dari Indonesia Bahwa Anda berencana Untuk Untuk Mengajukan Lawsut Untuk menuntut balik 7 orang Anggota DPR Bukan Bukan Lawsut Bukan Lawsut Anda Untuk dilaporkan Ke Dewan Perhormatan DPR Apa tanggapan Anda Saya bilang Nanti saya akan lihat Kalau laporan itu Tidak didasarkan Pada satu Fakta-fakta yang objektif Ya saya laporkan kembali Kepada MKD Itu sudah ada mekanismenya Karena kan Ini kan mereka ini Mengada-ada ya Saya kira Kita bertemu dengan Yang namanya Donald Trump Orang yang pengusaha Yang punya Investasi di Indonesia Termasuk di Dapil saya Di Kabupaten Bogor Di Kejamatan Cigombong Itu ya Di Lido Itu ya saya kira bagus Di saat ekonomi Seperti sekarang Masalah Indonesia Yang lagi besar sekarang itu adalah Merosotnya nilai tukar rupiah Bahkan sekarang ini Sampai 14.300 Nah dimana Anggota-anggota DPR Yang katanya peduli pada rakyat Yang Kemarin Mengadukan Kami itu Dimana Gitu ya Kemudian Mereka juga Gak pernah Bicara tentang Hal-hal yang menyangkut Pengangguran Kesulitan-kesulitan Kehidupan rakyat Dan sebagainya Gak ada Tidak ada daya kritis Jadi hal-hal yang Seperti ini Justru diangkat Ini kan lucu Ya Jadi seperti saudara Adi Anapi Tupulu Itu kan Yang terdengar beritanya Dia tidur aja Di dalam sidang DPR Tapi Nyatanya memang banyak orang yang Di Amerika yang tidak setuju Dengan tingkah olah Donald Trump Nah itu terserah Bahkan di kalangan Di Amerika itu kan Kalau Di Amerika tidak setuju Itu kan bukan urusan kita Saya mengerti Tapi di kalangan orang Indonesia Sekarang begini Yang tidak setuju Orang Indonesia apa urusannya Segini sebentar Apa urusannya orang Indonesia Dengan pemilu Ya Kalau Anda punya nalar sedikit Ya Itu yang namanya Donald Trump itu Di sini Pollingnya tertinggi Sampai 30% Berarti ada yang suka Nah tapi kan kami tidak peduli Mau siapa yang dipilih Mau dia jadi atau tidak jadi Bukan begitu Ya tapi banyak orang yang Mempermasalahkan Bapak Bahwa Anda datang ke Amerika Dengan uang rakyat Iya Terus kenapa? Di mana Di mana Ada Harus ada Apa namanya Pertanggung jawabannya Ada pertanggung jawabannya Kita diaudit oleh BPK Dan fungsi parlement itu Termasuk ada Untuk Namanya itu Fungsi Diplomasi Apalagi Diplomasi ekonomi Dan kami kenal dengan Donald Trump Masalahnya di mana Oke Bapak ingin mengucapkan Ada komentar-komentar lain lagi Tentang isu Donald Trump Bapak Nggak ada Menurut saya sudah selesai itu isunya Itu kan isu yang dibesar-besarkan aja Bapak sudah siap dengan Tuntutan dari teman-teman Anda Sesama DPR Nah itu kecil Untuk mundur Kecil Nggak ada untuk mundur Kenapa harus mundur Nggak ada urusan Tidak ada pelanggaran etika Tidak ada apa-apa Anda aja yang nggak ngerti Ya Terima kasih Terima kasih